Intro Untuk kakil, mungkin hari ini style dirimu apa sih? Gimana ya? Ini sebenernya gak girly yang tidak mahal ini biasanya sebenernya Cuman sedikit dikasih aksen, face nya disini tuh biar ada mahal ini Jadi agak sedikit ditambah edgy Style kakil dirimu seperti apa sih? Sebenernya biasanya tuh gak se-feminim itu sih Kalau misalnya di manggung, gimana pun Kadang beberapa ada feminimnya cuman Pasti aku sedikit lebih edgy biasanya Karena aku anaknya lebih mementingkan kenyamanan di stage Dibanding gimana aku nanti misalnya jalan, misalnya aku harus pakai heels apa gitu Jadi yang terutama adalah kenyamanan baru aku fashionnya gitu Jadi harus sama-sama seimbang Tapi itu harus branded atau makhluk tangan? Enggak sih Karena gak harus berharga dan mahal juga sebenernya kalau aku ya Biasanya sekarang pun aku juga jarang banget Karena jarang juga ada waktu untuk aku belanja dan lain-lain Jadi kebanyakan aku tuh lebih bikin kalau baju kayak gitu-gitu Mungkin kalau tas mungkin iya Maksudnya beberapa aku ada brand aku juga yang punya Kayak misalnya sekarang aku pakai Gucci gitu Kalau misalnya kalau baju kayak gitu-gitu sih Enggak sih aku lebih ke nyaman yang aku Kadang kalau misalnya aku ke store apa juga gak dapet apa yang aku mau Jadi lebih baik aku bikin gitu Kalau misalnya aku bikin bikin gitu itu untuk apa sih? Untuk aku sendiri bikin-bikin kayak gitu Apa yang inspirasinya tuh gimana? Aku tuh karena emang anaknya se-agak boy sedikit gitu ya Jadi kadang aku nyari inspirasi sendiri itu Misalnya aku nyari lewat menitres atau apa Apa yang aku harus search Misalnya aku hari ini gitu temanya aku harus edgy gitu Jadi aku searchnya edgy gitu Terus akhirnya sama stylist aku pun harusnya konsulnya Eh hari ini pakainya tujuh gini Aku punya gini-gini gini Jadi semua stylist aku tuh ngerangkum apa yang aku mau Jadi sama-sama tuh perpikiran itu Nah kalau misalkan kaya diharuskan tetap tampil feminine Dirimu gimana? Gak sulit? Sebenernya gak sulit sih Cuman pasti sedikit banyaknya Pasti ditambahkan ada mahalininnya gitu Walaupun se-feminine itu Jadi orang-orang tetap ngeliat Oh feminine banget ya Tapi tetap ada ahsen mahalininnya gitu Misalnya hari ini kayak sekarang gak ada ini Kalungnya itu kan gak yang harus bling-bling apa gitu Chain gitu Kakak pernah gak sih di suatu momen gitu Terus orang-orang pake baju yang ternyata Kakak mah bikin gak pede gitu Pernah gak sih? Pernah sih Pernah tapi kok gak mau kerjaan Mau gak mau aku harus terima Kalo misalnya pake baju yang aku gak mau Cuman Aku pasti ngobrol dulu Kalo misalnya mau ke stage apapun Aku pasti ngobrol Karena menurut aku Kalo kita manggung Kita nyanyi Kenyamanan adalah nomor satu Kalo kita gak nyaman Kita gak pede Semuanya pasti hancur kalo aku Pasti jadi yang kayak nyanyinya gak plong Gak bisa nyanyi sama audience Kayak itu Mungkin pada saat itu gimana kakak Menanggapinya gitu? Aku pernah di Malaysia Heels aku cokin Belakangnya talinya copet Jadi gak mau-ngapau Nah itu maksudnya Kalo heels itu kan agak rentan Apa kalo sepatu kan Menurut aku enggak ya Jadi emang gak mau sih Udah kerjaan itu harus Harus di Combain Jadi ada feminin pada enggaknya gitu Nah kalo Koleksi bagi lagi mewah Kali ini sendiri Menjumpai gak sih Kaya lagi in Terus kali ini Udah keuntungan Kalau misalnya lagi in apa Aku harus punya gitu Enggak juga Aku enggak yang selalu Misalnya sekarang lagi in ini Aku ngikutin enggak Kalo misalnya lagi innya A Tapi A gak nyaman Menurut aku Aku gak akan pakai Tapi kalo selagi misalnya Itu dirubah untuk Suatu kenyamanan Ternyata Ini gak nyaman Tapi bisa diapain Biar aku nyaman Oke aku pakai gitu Tapi kalo Kak Yuki sendiri Suka Iko sih gak suka ya Buat tampil Lebih keren gitu Enggak sih Soalnya Selera kita berdua sama Jadi maksudnya Kita berdua yang gak terlalu suka Yang Kita berdua gak terlalu suka Yang formal gitu Gak terlalu suka Jadi kita Lebih suka yang edgy Streetwear Kayak gitu-gitu Kita berdua Jadi kita berdua sama Kenapa? Kenapa? Enggak Enggak juga sih Enggak Nah menjelang mungkin Untuk persiapan diri juga Ini kejanjangnya Ada yang dirubah gak sih Ini dari kali ini Enggak sih Kebetulan sekarang Aku lagi fokus Untuk kalo misalnya Oke Oke Sudah Dan Acara In fashion insert bersama dengan Mahal ini yang sudah Semakin kinclong dan Semakin fashionable Oh iya Oh iya Karena dulu kita ketemu aku Like Enggak sih Tapi karena memang You're skinnier Semakin kurus Rambut semakin tertata Begitu luar biasa Make upnya dan Your skin very glowing Oh iya Tapi beneran Semakin putih Karena waktu itu ketemu di studio Studio Trans TV gak seputih ini Pasti ini perawatan Enggak 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 Mungkin karena Padahal kamu tuh show off airnya banyak juga di luar loh Mungkin karena off air aku malem kali gak Jadi kayak Karena aku anaknya Kalo mau nyanyi itu gak bisa warna wiri Jadi kalo nyanyinya malem Aku harus tidur Jadi bener-bener anak rumah Iya Tapi Tapi kamu ada diet Dulu sekarang enggak Oh sekarang enggak 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 ya Udah enggak Tapi mari kita berbicara tentang beauty dan fashion Setiap kali Mahal ini pergi event seperti ini Fashion event Ada yang ngestylingin ya Ada, ada, ada You're fashion stylist Who ismu? Tuh Oh iya Hahaha Keren banget loh Siapa yang hair stylist You're makeup artist Hair stylist aku itu Ada Kak Ruri Fashion stylist itu Ada yang aku ke Kalo makeup Untuk hari ini aku makeup sendiri Keren Gua udah nyangka Pasti ini Your own touch Iya kan Tapi yang cantep banget keren Berarti kamu tuh udah tau banget untuk Oh makeup yang paling cocok buat aku yang kayak gini Iya Sebenernya biasanya ada Kadang ada namanya Kavina Kadang juga ada Kauci juga Tapi yang antara dua itu Kenapa aku hari ini gak pake MOA Karena Menurut aku Aku pengen jadi diri sendiri hari ini Tapi you're always like Just you Oh iya Oh mahal ini just mahal ini Ya kan Ya keliatan ya stylenya mahal ini Mana gitu ya Iya ini mahal ini banget Dan aku thank you pernah pake baju aku juga Di beberapa saat waktu yang lalu Aku suka banget Waktu itu pas banget Terus aku aku pake baju Kak Karen Waktu itu tuh Iya Itu pas banget Jadi itu serame itu Iya keren banget Serame itu dan waktu itu Masih viral sih ya kan Iya iya Tapi nanti lagi ya Iya dong Bener dong Iya iya bener-bener Tapi hari ini kamu keliatan banget Ini adalah Brand international Yang dipake sama mahal ini teman-teman Dan stylingannya Aku suka Ini stylingan dari brandnya Atau kamu bersama dengan Your stylist yang mikirin Eh gue mau pake Ada torsonya Ada rok dininya Ada ikat pegangnya Ada stockingnya So tell me about it Dan juga ada aksesorisnya Di bagian belakangnya Jadi sebenernya kalo dari kucinya itu Itu tuh cuman Mejanya aja Sama ruganya doang Sama ruganya beja Iya Oke Untuk kayak torso Terus ini ada chainnya juga Ada chainnya juga Ini juga Ini juga Dan lecing itu Itu style aku sama kafe Oke Aduh keren banget Ini yang namanya Your own personal styling Iya karena Iya kan Kalo misalnya aku pake ini Dua ini doang Menurut aku Bukan mahal ini jadinya Bener Keren banget And i love your jewelry Ya aksesoris Barengan dengan antik-antik Temen-temen liat ya In fashion liat ya Antik-antiknya juga lucu banget Itu di tinting Atau hanya ditempel aja Enggak ini ditempel aja dong Oh cuma ditempel aja Aku takut banget di tinting Saki Keren banget But yes In fashion Mahal ini So awesome Fabulous banget For tonight Dan ini buat temen-temen In fashion instant Post ya Post Tengah 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 Tengah